Pohon bakau, ribuan, sebuah hutan. Di tepi pantai Krabi di barat daya Thailand, alam kembali pulih dan hutan bakau meluas. Ikan, kepiting, dan hewan laut lainnya hidup di dalam air, di sekitar akar-akar. Kerama kakak berkembang biak di sini. Beberapa kilometer dari hutan bakau, di pulau kecil Koh Klang, jarang ada lahan hijau. Habitat sebagian besar sudah rusak. Bakau dibabat dan lahan dibuka untuk kolam-kolam seperti ini. Puluhan tahun lalu, kolam dibuat di mana-mana di pulau itu untuk peternakan udang. Ketika itu, peternak udang masih ada untungnya. Sekarang, bisnis udang Thailand berada di tangan peternak besar. Sehingga banyak kolam di pulau ini tidak digunakan lagi. Disinilah aktivis lingkungan Jaruan Enright melihat peluang. Bersama beberapa penduduk pulau, ia ingin mengubah kolam kembali menjadi hutan bakau. Untuk itu, tanah tidak boleh terlalu lembab, juga tidak kering, jadi kadang perlu bantuan manusia. Di beberapa tempat air menggenang, jadi kami berusaha mengalirkannya karena bakau tidak bisa tumbuh subur jika air terlalu banyak. Sejak empat tahun lalu, Jaruan Enright berkeliling di kawasan ini sebagai petugas organisasi non-pemerintah Mangrove Action Project. Menciptakan kawasan hutan bakau dari bekas kolam bagi banyak pemilik kolam tampak terlalu sulit, sehingga mereka ragu. Dalam hal ini, pemilik mengembang biakan ikan. Ia ingin melihat dulu apakah ini menguntungkan, dan setelah itu ia akan mempertimbangkannya lagi. Untuk itu, memang perlu banyak upaya meyakinkan orang. Juga kesabaran. Pekerjaan jaruan Enright kadang bisa sangat berat. Jadi kesuksesan lebih penting lagi. Sane Klongrua adalah imam di pulau yang mayoritas penduduknya muslim. Ia sejak dulu bekerja menangkap kepiting. Dua tahun lalu, ia menyediakan salah satu kolamnya untuk proyek yang dijalankan Jaruan Enright. Kepiting yang jadi sasaran tangkapannya hidup di kawasan hutan bakau. Kepiting ini rasanya lezat dan mudah dijual. Saya tidak menangkap banyak kepiting karena saya juga ingin melestarikannya. Hanya kadang kalau saya perlu uang untuk membeli teh, atau kopi, atau keperluan lainnya. Kalau tidak perlu, saya tidak menangkapnya. Sejak upaya dijalankan, pohon-pohon bakau mudah mulai tumbuh. Masih perlu waktu bertahun-tahun sampai hutan bakau rimbun di sini. Biar bagaimanapun, upaya sudah dimulai. Hingga beberapa tahun silam, penduduk sekitar masih suka menebang pohon bakau di kawasan hijau. Praktik tersebut mulai banyak berkurang. Kini setelah hutan bakau kembali tumbuh, penduduk pun ikut memeti keuntungan. Jaruan Enright datang secara teratur ke sini untuk mengontrol situasi. Tapi apa yang dilihatnya sekarang membuat ia tidak senang. Saya rasa kambing memakan pucuk-pucuk pohon bakau muda yang baru bertunas. Dan tidak kelama setelahnya, pelakunya tertangkap basah. Lewat lubang di pagar pelindung yang spesial dibangun, kambing-kambing masuk ke area kolam. Saya begitu senang jika melihat pohon muda muncul, tapi kalau melihat kambing memakannya, saya patah hati. Oleh sebab itu, perlindungan di pulau Koh Klang kadang seperti ini. Imam mendatangkan kawat berduri dan sejumlah tiang beton. Pagar yang sudah diperbaiki nantinya diharap bisa melindungi pohon muda dari serangan kambing. Karena hanya dengan cara itu, bakau di kolam milik Sanek Longrua bisa terus tumbuh. Dan hanya dengan cara itu, kolam itu bisa jadi panduan yang bisa diikuti penduduk pulau lainnya. Begitu harapan Jaruan Enright. Aktivis lingkungan itu ingin agar seluruh pulau Koh Klang nantinya tampak seperti di salah satu pantai pulau itu dan di daratan yang tidak jauh dari pulau. Sekarang, di sini tumbuh hutan yang subur. Sampai beberapa tahun lalu, penduduk memanen kayu dari daerah itu. Banyak kawasan jadi gundul. Sekarang, bakau sudah tumbuh lagi dan banyak yang mendapat keuntungan, terutama penangkap ikan. Ketika di sini tidak ada hutan, ikan juga menghilang. Sekarang ada lebih banyak ikan dan kepiting. Hewan ini kembali dan kami menangkap lebih banyak. Dulu saya mungkin hanya menangkap tiga ikan. Sekarang bisa sampai 10 kilo. Sekarang lebih baik. Kawasan hutan bakau yang utuh. Bagi sejumlah penduduk provinsi, ini jadi salah satu penunjang ekonomi. Di Dermaga Kerapi, Kriang Keraiklongrua menawarkan tur hutan bakau dengan perahu. Itulah sumber terbesar pemasukannya. Misatawan ingin melihat binatang yang hidup di hutan bakau. Misalnya biawak dan kepiting. Kalau tidak ada hutan bakau, tidak ada hewan. Kadang kita juga melihat ular. Ini sangat mengesankan turis. Kembali ke kolam milip Imam Sane Klongrua. Hasil tangkapan hari ini 11 kepiting besar. Saya sangat puas. Sejak kami mengubah fungsi kolam, ini jadi sumber bagus bahan pangan. Kami bisa menangkap kepiting dan ikan. Di rumah, keluarganya sudah menunggu tangkapan yang lezat. Jarwan Enright diundang untuk ikut makan malam. Tujuan saya bukan hanya supaya di sini tumbuh hutan lagi. Orang juga harus menyadari keuntungannya. Bagus sekali jika di satu pihak bakau kembali tumbuh. Dan di pihak lain, orang merasa senang. Ini saya nilai sebagai kesuksesan. Jika informasinya menyebar luas, akan makin banyak penduduk pulau yang mencontoh proyek tersebut. Demikian harapan Jarwan Enright. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.